Pak, cara penyebaran dan kekurangan pecahannya gimana sih? Penyebaran dan kekurangan pecahannya ya? Oke, caranya kita pakai metode kubu-kubu. Caranya seperti ini. Kita buat denger sayapnya. Kemudian kita kalikan. Satu kali tujuh itu berapa? Tujuh. Tujuh. Ini kita buat sayap yang kedua. Caranya seperti ini. Nah, dua kali tiga itu berapa? Enam. Enam. Tandanya diapa ya? Ditambah. Ditambah. Kemudian yang ekornya kita kalikan seleset. Dua ke tujuh berapa? Empat belas. Empat belas. Betul di sini. Nah, jadinya tujuh tambah enam berapa? Tiga belas. Tiga belas. Per penyebarannya berapa? Empat belas. Empat belas. Jadi jawabannya adalah tiga belas per? Empat belas. Oke. Yang orang kan juga caranya sama. Kamu coba ya. Tiga belas. Pingkir layaknya. Oke. Kemudian Dika? Dikali. Dikali. Dikali dua kali tiga, enam. Oke. Dikali satu. Empat kali satu, empat. Iya. Kurang. Iya. 6 kurangnya 4 Berapa? 2 3 kali 4 kali 2 berapa? Jadi yang sebenarnya berapa? 2 per 8 Atau kalau diseranakan sama-sama dibagi 2 Jadi 1 per 4 Nah buat hati ya Kira-kira kalau ada 2 per 3 Ditambah dengan 1 per 5 Kira-kira berapa ya? Saya mencoba